Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ya apa kabar semua dimanapun Anda berada hari ini agak istimewa Karena Kik Andy tidak dari studio tapi di auditorium IPB Bogor Dan programnya juga istimewa Yaitu bagaimana nanti kita akan menyaksikan secara simbolik Wisuda dari para petani milenial Sebagian dari Anda pasti sudah pernah mendengar tentang petani milenial Tapi hari ini mungkin saatnya Anda memahami Apa itu petani milenial, apa tujuannya, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan Dan hari ini khusus untuk provinsi Jawa Barat Apa yang Anda ketahui tentang petani milenial dan apa tujuannya Karena banyak orang yang percaya, yakin bahwa desa adalah masa depan Indonesia Saya termasuk yang sangat yakin Nah tapi banyak juga yang ragu Karena melihat profesi petani sampai hari ini identik dengan kemiskinan Dengan penderitaan Apakah benar demikian? Lalu apa solusi yang bisa kita berikan pada bangsa ini Terutama pada para petani kita Nah untuk menjawab pertanyaan Apa solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan ini Saya ingin mengundang gubernur provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil untuk naik ke atas pentas Kang Emil Halo Alhamdulillah Apa kabar Pertemuan sehat walafiat Pertemuan yang kesekian kalinya ya Tolong dijelaskan soal topi ini Oh topi Sepanjang yang saya tahu topi petani itu kan begini ya Ya caping Tapi petani yang ini agak beda ini Kan petani konvensional caping Kurang fotogenik Kalau petani milenial pakai rompi Wajahnya bersih-bersih Kalaupun pakai topi Topinya juga yang fotogenik Baik Kang Emil silahkan duduk Mau ngobrol dikit soal petani milenial Ya mungkin sebagian dari penonton KKND itu sudah pernah mendengar Atau mungkin tahu di permukaannya itu apa Tapi boleh jelaskan gak di provinsi Jawa Barat Yang dimaksud dengan petani milenial itu apa sebenarnya Ya sebenarnya kan ada sebuah data yang memprihatinkan secara global Bahwa anak-anak muda ini sama tadi Tidak tertarik Menjadi petani Karena citranya adalah Menderita dan cenderung Menengah miskin lah kira-kira begitu Saya buka-buka data di Jawa Barat Ternyata sama Dari 3,2 juta petani di Jawa Barat Itu yang usianya di bawah 40 tahun Itu hanya 29 persen Nah artinya kan bisa dibayangkan 71 persen ya Udah lansia-lansia Udah sepuh-sepuh Kalau tidak ada sebuah gagasan baru Maka bisa dibayangkan Hitungan 10 tahun Kita mau makan apa Kan begitu ya Kita akan impor Dan sekalinya ada rame-rame perang Kayak sekarang dan sebagainya Terjadilah krisis-krisis antrian-antrian Nah masa depan buruk itulah yang kita ingin hindari Yang kedua Kalau saya keliling Karena dulu wali kota Ngurus orang kota kan Kalau jadi gubernur Itulah kenapa saya hobi naik motor Jalan-jalan kemana-mana Saya melihat satu Kok banyak tanah-tanah nganggur Cuma jadi ilalang Jadi rumput Saya cek Oh ternyata dimiliki Oleh perusahaan-perusahaan besar Padahal tanah negara Tapi gak jadi apa-apa Yang kedua Saya lihat Petani masih pakai tangan Belum ada teknologi-teknologi Yang meningkatkan produktivitas Saya tengok ke desa-desanya Anak-anaknya mudanya jarang Rata-rata saya tanya Bu kemana kok kosong Anaknya kerja di pabrik Kenapa gak ikut Iya gak ikut Ibu bapak ke sawah Mereka udah pada gak mau Pak gue Pengennya di kota Lebih gaya Lebih apa dan seterusnya Nah Buat saya sebagai pemimpin Ini kan menggelisahkan ya Nah sehingga Saya Konsepkan Saya cari nama Bagaimana mengatrak anak muda ini Kembali ke desa Nah akhirnya rumusnya ketemu satu Apa itu? Kalau Mengajak mereka ini Kembali ke desa Tapi pendapatannya Tidak setara kota Maka gagasan ini Gak akan berhasil Maka saya bilang Keberhasilan petani milenial Adalah jika Mereka bisa setara pendapatannya Dengan kota Nah ini konsep Enak diomongin Susah dilaksanakan Gampang-gampang susah Makanya yang Diinaugurasi ini Salah satu syaratnya Harus bisa membuktikan Selama setahun Dari Maret 2021 Saat dimulai Sampai sekarang ini Bahwa mereka mengalami Peningkatan pendapatan Yang setara kota tadi Karena program petani milenial ini Bukan program Karpet merah Bukan Datang Bersih Sukses Ini program Hiking ke puncak gunung Tapi dibersamai oleh kami Sebagai pemerintah Nah pada saat naik gunung kan Ada yang kelelahan mundur Ada yang kehausan berhenti Ada yang salah jurusan Ketemu harimau Ada yang Pingsan di jalan Ada yang minta digendong Nah ini adalah Sebagian Dari sebagian besar Yang akhirnya Sudah mendekati Puncak gunung Dari program Petani milenial itu Jadi Poin saya Jangan patah semangat Dalam perjalanan Mendaki gunung ini Kami akan terus Membersamai Apa itu Membersamai Bang Andi Kalau tanahnya Tidak ada Kami carikan Kalau yang sudah Punya tanah Mungkin kurang modalnya Modalnya yang kita Fasilitasi Ada yang punya Tanah sendiri Modal sendiri Tidak punya alatnya Alatnya yang kami Fasilitasi Punya semua Tidak ada ilmunya Jadi tidak semuanya itu Mendapatkan Kebersamaan yang sama Makanya istilahnya Bukan karpet merah Jadi Tergantung Problem dari Masing-masing bidang itu Jadi kalau ada Yang berhasil Banyak Yang gagal juga ada Yang kurang sempurna Ada Oleh karena itu Tahun ini setahun Sudah luar biasa Bang Andi boleh bandingkan Dengan daerah-daerah lain Apa ada yang sama Seperti Jawa Barat Semangat Tapi dengan ketidaksempurnaan ini Insya Allah Nanti tiap tahun Kita Sudah lagi Maret 2023 Tahun depan Insya Allah Terus Membaik sampai suatu saat Akhirnya Jalur mendaki gunungnya itu Sudah Terlihat terang-benderang Dan generasi-generasi berikut Mendaki gunungnya Jauh lebih lancar Tentunya dibandingkan Generasi pertama Makanya saya sebut Anda-anda semua adalah Perintis dan Pejuang petani Milenial Baik Tentu setelah ini Kita ingin dengarkan Pengalaman mereka Karena ada yang Sudah Memang Menjadi petani Ada yang sudah Memulai usahanya Sebelum Ikut dalam program ini Tapi ada juga yang baru Dan seterusnya Nah Tapi boleh tahu enggak Untuk bisa ikut program ini Apa kriterianya Jadi petani milenial Istilah Petani ya Agikultur Milenial Ada batas usia lah ya Di bawah 40 Nah ini Payung besar Bang Andi Jadi ada Kelompok yang Daftarnya online Itu benar-benar baru Di sini Banyak dinamika Ada yang sudah Existing Tapi belum sempurna Tadi kan Sudah mulai Kurang duit Kurang lahan Kurang pasar Jadi semuanya digabung Pokoknya Semua yang usianya Di bawah 40 Dan Bercita-cita Ingin menjadikan Apa namanya Pangan Sebagai masa depan Bisnisnya Itu masuk dalam Payung namanya Petani milenial Jadi kira-kira begitu Makanya nanti ada kombinasi Yang Daftarnya online Ada yang sudah Kemudian tadi Kita fasilitasi Untuk membesar Dan saya doakan Salah satu dari mereka Suatu hari jadi Konglomerasi Pangan kan Tapi datang dari Proses yang Tentu kita bersamai Ini bayar atau gratis? Tidak ada yang bayar Jadi semua Difasilitasi Negara Sesuai kebutuhannya Ada yang sudah Punya dana Tidak punya lahan Ada punya lahan Tidak punya dana Ada punya lahan Punya dana Tidak punya pasar Jadi Ibarat Ke dokter lah ya Jadi ditanya Apa Spesifik kebutuhannya Apa Nah jadi Negara hadir disana Baik Kalau gitu kita dengarkan ya Nah lebih seru Mendengarkan Para pelakunya Dibanding saya Jangan gitu Anda juga seru Oh siap Karena setiap kali Saya melihat Anda Saya teringat Petani milenial Yang akan seperti ini Oh Topinya gini ya Baik Kita undang langsung aja Salah satu Teman Anda Yang juga mengikuti Program petani milenial ini Namanya adalah Irfan Rahadian Kita sambut Irfan Rahadian Irfan Gimana Irfan Kamu nyapa Petani yang lain Irfan Coba kamu berdiri sini dulu Kalau petani Modelnya begini ya Orang yakin Bahwa petani itu Bukan profesi Yang identik dengan Kemiskinan dan Penderitaan Karena ini adalah Citra petani Milenial hari ini Oke Umurmu berapa Sebenarnya nih 32 tahun Oh 32 tahun Jadi bawah 40 Masuk kriteria ya Kemudian Kamu sekarang Sudah jadi petani Sudah Apa Petani apa Kopi saya Petani kopi Di mana Di Oke Irfan Jadi kamu punya Lahan sendiri Atau pinjem Lahan orang Sewa dan seterusnya Lahan sendiri Lahan sendiri Berapa besar Berapa luas Kurang lebih 3 hektare 3 hektare Kamu umur berapa tadi 32 tahun Kok bisa punya 3 hektare Dari mana Ini aku kok Dari mana Ya sebenarnya itu Nurusin orang tua sih Jadi orang tua saya berkebun Terus diteruskan sama saya Oke Orang tua dulu Memang lahannya sebesar itu Atau seluas itu Enggak Dari awal Kita beli Seperempat hektare dulu Bang Ditanamin kopi juga Ditanamin kopi juga Ditanamin 500 meter Ya 2500 meter dulu Daerah mana kan Daerah Cimenyan kan Oh Cimenyan Kopi apa ini Kopi Arabica Kopi Arabica Baru dari situ kita Usahakan Beli lagi Beli lagi Terus kita buat Kelompok tani sekarang Bayangin pendidikan setinggi ini Bahkan lulusan Jerman juga Kamu kok Ingin kembali ke desa Untuk jadi petani itu Apa yang terpikirkan waktu itu Baik Irvan Pasti banyak penonton yang penasaran Kamu sendiri latar belakang pendidikan formalnya apa ya Saya satunya di UNPAD Pertanian Terus S2 nya di IPB Pak saya disini S2 disini Double degree Sama Göttingen Jerman Jadi ada program IPB Master mo 2 Kamu kok waktu itu Ini dengan Bayangin pendidikan setinggi ini Bahkan lulusan Jerman juga Kamu kok Ingin kembali ke desa Untuk jadi petani itu Apa yang terpikirkan waktu itu Jadi memang ceritanya Kakek saya petani Di Ciwede Rasanya Petani bawang Terus Ibu saya Juga PNS Tapi Pensiunan PNS Anak bawahnya Kang Emil Dulu Didisbun Ibu Hermin Carlina Yang memulai Merintis bisnis ini Jadi Mulai petani Kopi itu Terus dilanjut sama saya Ya karena memang Udah ada darah petani gitu ya Jadi kalau ngeliat Tanaman tuh Seneng aja gitu Kalau ngeliat Tanaman tumbuh Apalagi udah panen Seneng aja Tapi sebelum kamu Akhirnya memilih Jadi petani Apakah pernah Bekerja dulu Ya Saya dosen dulu Oh dosen Saya dosen di UNPAD Di pertanian Dari 2015 Ketika lulus dari Jerman Sampai 2018 Nah saya minta komentar Kang Emil dulu Melihat ini Ini secara General aja ya Bagaimana Anda melihat Ada anak-anak muda Dengan pendidikan yang tinggi Saya gak tau Ini rata-rata saya lihat Pendidikannya tinggi-tinggi juga ya Minimal sarjana ya Itu kok Ada tren Atau kecenderungan Untuk Berani mengambil Keputusan menjadi petani Ya menurut saya Kita tidak perlu Mempermasalahkan Latar belakang ya Ada yang pendidikannya Psikologi Dalam catatan saya Sastra Ada profesinya Seniman Gak ada masalah Tapi kan kembali Ke urusan Tanah Pertanian Atau air Perikanan Dan lain sebagainya Pastikan ada motivasi Nah menurut saya Pasti nanti kita Buktikan Kesimpulannya sederhana Pasti beliau Irfan ini Mendapatkan income Kota Makanya saya juga Mau tanya Kang Irfan Kalau boleh buka-bukaan lah ya Kira-kira Di range berapa Pendapatan Kurang lebih 100 juta Sebulan Tepuk tangan Ini 3 hektare ya Kebetulan Allah takdirkan Tanahnya dari orang tua lah Padahal banyak 3 hektare 3 hektare yang lain Yang sekarang jadi rumput Jadi ilalang Tapi gak bisa diakses Karena bukan milik Kelompok petani Milenial ini Milik perusahaan yang di Jakarta Entah dimana kantornya kan Sayang sekali Nah ini yang Ya mungkin tahun kedua Kita gedor lah ya Supaya hektare-hektare Yang nganggur tadi Kasihkan ke Pak Irfan Kang Irfan Dan teman-teman Oleh sebuah proses Ya tadi 100 juta sebulan 100 juta sebulan Dan ini nanti Impactnya kepada Para petani disana juga Tapi jangan cerita dulu Karena kita simak dulu Siapa sebenarnya Irfan Ini dia tayangannya Program petani milenial Yang menjadi unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melahirkan beberapa pemuda Yang sukses sebagai petani Salah satunya bernama Irfan Rahadian Sudiana Yang merupakan Pemilik ladang dan warung kopi Kiwari Farmer Di kaki gunung Manglayang Bandung Jawa Barat Menyandang dua gelar master Sampai menuntut ilmu Ke negeri Jerman Pemuda asal Bandung ini Tetap bangga Menjadi petani kopi Bisnis kopinya Bermula pada tahun 2014 Setelah menyelesaikan Pendidikannya di Jerman Lihat potensi Dari kebun yang dimiliki ibunya Irfan memperluas itu Dan menjadikannya Lahan bisnis kopi Yang kini omsetnya Mencapai puluhan juta rupiah Per bulan Tidak hanya berbisnis Irfan juga menghimpun Warga yang ingin Menanam kopi Dalam kelompok tani Kiwari Farmers Dan juga transfer ilmu Pertanian yang dimilikinya Segala usaha yang dia lakukan Menjadikannya salah satu petani milenial Yang membuat warga di desanya berdaya Dan Irfan udah banyak dapat penghargaan ya Dari Pemprov Jawa Barat ya Untuk urusan pertanian ini Terutama di bidang lingkungan hidup sih Jadi tadi kalau selain pendapatan Mungkin kenapa kalau ditanya jadi petani Kenapa milih jadi petani daripada dosen Mungkin kalau saya rasain ya hidupnya lebih Lebih sehat Sehat itu pengertiannya apa? Macul Terus udah gitu Kena matahari Kena matahari Terus metik sendiri Nanam sendiri gitu Jadi makan apa yang kita tanam gitu Jadi kita tahu ya Supernya dari awalnya Seperti apa Perjalanan makanan itu Kita jelas ya Betul Oke Nah tadi kalau kita lihat Bahwa kamu sudah memutuskan Tapi bagaimana reaksi orang tua Ketika lihat anaknya udah sekolah jauh-jauh ke IPB Bahkan kemudian ke Jerman Tapi pulang-pulang Lanjutkan jadi petani Mereka khawatir atau mereka bangga? Ya awalnya iya sih Karena mungkin apa ya Kalau bahasa Sundama nyah ya kan Gitu ya Sayang udah jadi dosen gitu ya Terus resign Waktu di UNPAD Takutnya gak maksimal ke mahasiswa gitu ya Terus di KURI gak maksimal ke kelompok Akhirnya saya mentusin Di KURI gitu Tapi sekarang banyak juga mahasiswa magang Yang akhirnya Karena saya senang ngajar Jadi tetap ngajar juga disana Nah Kang Emil Saya tadi belum dengar Ya dalam program Petani milenial ini Apa saja yang diajarkan Di dalam kegiatan-kegiatan mereka ini Karena nanti pertanyaannya adalah Apa perubahan yang kamu lakukan Ini cara ya Di desamu Karena banyak sekali petani tradisional Konvensional Yang masih percaya pada intuisi Tergantung pada cuaca Padahal sekarang kan ada teknologi digital Yang bisa memantau cuaca dan lain-lain Yang mereka kemudian tidak percaya pada itu Nah apa yang diajarkan di program ini Nah jadi Salah satu identitas petani milenial Kita harapkan generasi mereka-mereka ini Semua menguasai teknologi pertanian Ya Kalau tidak menguasai teknologi pertanian Mereka akan masuk kategori petani konvensional Maka dimulailah program Misalkan ngasih makan ikan Sekarang sudah bisa pakai HP kan Nyiram tanaman sudah pakai HP Drone dipakai memonitor hama tanaman Kemudian ada alat buat mengukur suhu Misalkan ada greenhouse Kalau greenhouse yang atap itu ya Itu kan di petani konvensional kan Tidak jadi budaya Tapi di petani milenial Nanti bertani dengan atap Yang teduh itu Menjadi Sebuah identitas Kalau suhunya panas Itu nanti ada sensor Yang membuat kipas bergerak Misalkan Nah hal-hal begitulah Yang harus jadi ciri mereka Untuk membedakan petani milenial Generasi sekarang Harus punya skill digital Dibanding orang tuanya Yang betul-betul konvensional Jadi apapun teknologi itu ya Kita harapkan Itu yang diajarkan kepada mereka Dan gak hanya ilmu Tentang produksi ya Mang Andi Ilmu dapetin kredit juga Iya Nah itu paling penting itu Karena banyak produk-produk pertanian Tidak terserah pasar Tidak bisa dijual Karena mereka juga tidak punya akses Untuk pemupukan Dan lain-lain Makanya kita juga dalam Petani milenial ini Bereksperimen Yaitu Menyiapkan dulu pembelinya Bahasa Inggrisnya off-taker kan Kemudian pembeli Mempunyai cabang-cabang Yang akan memproduksi Jadi dibelinya oleh Si perusahaan pembeli Nah kredit itu ada dua cara Bisa dari bank Ke petaninya Atau dari bank Ke si pembeli Pembeli tinggal membimbing Si Apa Cabang-cabangnya itu Makanya saya yakin Irfan kan Membeli juga ya Dari petani-petani Jadi Tidak harus petaninya langsung Ke pasar Banyak masalah Tapi dari petani Ke Irfan dulu Yang sudah punya akses pasar Daya tawar baik Dikumpulkan Harganya fair Kan gitu ya Irfan yang jual Ke pasar Nah rumus ini yang kita ajarkan Oke Menarik ya Ada ilmu yang dibekali Atau dibekalkan kepada Para petani milenial Nah lalu perubahan apa yang kamu lakukan Di desamu Jadi Sebenarnya ini konsep Nyatu Memang salah satu tugas saya di Jerman Judulnya Sustainable Development in Coffee Community Awalnya memang disana Di daerah Cikawari itu Susah air Terus Mudah longsor lah gitu ya Terus kita kenapa nanam kopi Karena kopi itu tanaman konservasi gitu Jadi dengan nanam kopi Kita butuh nanam tanaman lainnya gitu Biar mencegah longsor dan lain-lain Belum kopi nanam apa? Asalnya Banyaknya sayuran kan Maksudnya banyak sayuran Lahan miring kan Itu kurang cocok ya Nah itu contoh Bang Andi ya Oke menarik Tapi kan biasanya Petani-petani itu kan Cash flow-nya ya Karena mereka pikir Kalau sayur kan cepat ya Tiga bulan udah dapet duit Ini kan berapa? Tiga tahun Dua tahun Tiga tahun baru menghasilkan Nah mereka Kehabisan nafas Untuk itu Nah kalau Kalau kamu menyelesaikan masalah ini gimana? Awalnya Kita edukasi dulu Bahwa sebelum kopinya tinggi Dulu kita nanam asparagus Nanam cabai gendot gitu ya Jadi Oh Ternyata bisa menghasilkan gitu Nah setelah kopinya tinggi Itu bisa juga nanam empon-empon Jadi kayak jahe Kunyit Dan aroma kopinya jadi berbeda ya? Ya bisa Bisa jadi gitu ya Berarti kayak tumpang sari gitu ya? Ya Kalau kami memang di Kiwari Enggak monokultur gitu Jadi Tumpang sari Atau polikultur Jadi makin beragam Alamnya makin bagus Kita juga dapat Income Atau dapat pendapatan juga Makin Beragam juga Makin tinggi juga Dengan semua apa yang kamu lakukan Apa perubahan Kesejahteraan yang terasa Atau terlihat Di daerah pertanianmu ini? Pertama lingkungannya Kalau Ngelihat Asalnya susah air Sekarang ada beberapa sumber air Terus kedua Kita pakai hewan juga Tadi ada luak Nah luaknya ini Animal welfare standar Jadi Dilayar sesuai WMR Jadi ada Sertifikasi kementan Dan animal welfare standar Terus yang ketiga Kesejahteraan petaninya Jadi selain Apa tadi lingkungan Hewan Petaninya itu seperti apa Kita kan tadi Beli ke kelompok juga Kita olah Jadi itu bang Jadi harganya Ada value editnya lah ya Nah itu Ada nilai tambahnya Ini udah diproduksi? Udah Sudah diproduksi Sudah dijual di pasar? Sudah Lewat online? Online Offline juga Export belum? Export sudah Oh sudah? Cuman sekarang sudah enggak Gitu Oh karena pandemi Karena pandemi Oke Irvan Terima kasih Irvan Sampai jumpa Ngopi-ngopi kita ya Kuhar arennya Sangat banyak lah Bergunung-gunung Nah Tapi Banyak sekali Petani yang memang Terfokus atau Bukan terfokus Terkontrak oleh Tengkelak-tengkelak nakal Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya Andi F. Noe di acara Key Candy Dan acara ini spesial Karena di Rekam Di kampus IPB Bogor Dan topiknya adalah Petani milenial Masih bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Ritwan Kamil Kang Emil Tadi Kang Emil udah jelaskan Ada 20% lah ya Sekitar 20% Adalah Petani milenial Cewek Perempuan Nah bisa dijelaskan soal ini Ya saya kira Tadi Persepsi Bertani Itu kan Outdoor activity gitu ya Kegiatan ruang luar Yang mungkin Persepsinya Membutuhkan fisik Yang lebih Berat lah Kira-kira begitu Nah Makanya Kita perlu Cerita Petani-petani Milenial Perempuan Untuk membuktikan Bahwa Pilihan-pilihan itu Banyak Kan contoh ya Dengan Petani yang pakai Greenhouse Kan sebenarnya gak perlu Banyak Berinteraksi dengan Ruang luar yang besar Karena dia berada Di ruang semi-indoor Kan dengan teknologi Atau memilih Komoditas-komoditas Yang Persentuhan fisiknya Mungkin tidak terlalu Besar Menarik Kalau gitu langsung aja Kita sambut Yuli Yanti Wah Tanda-tanda kita Sudah dapat sesuatu Tunggu dulu Panggilannya Yuli atau Yanti Neng Yuli Neng uh Pakai Neng Neng Yuli kamu bawa apa tadi itu Saya bawa gula semut Oke Apa ini Ini gula Arian serbuk Oke Apa istimewanya produk ini Ini produk Kamu Iya betul Oke Coba ceritakan tentang produk ini Siap Ini Kalau disebut istimewa Memang luar biasa istimewa Karena Kalau di India Apa Pohon aren ini disebut dengan Pohon dewa Karena mulai dari Akar sampai dengan Pucuk itu sangat bermanfaat Nah Salah satunya Pemanfaatannya Air niranya dibikin Gula aren Kalau di pasar luas Gula aren ini kan Batokan ya Atau ganduan Nah kita Modifikasi Gula aren ini Menjadi serbuk Supaya Masyarakat juga Lebih mudah Untuk menggunakannya Juga Apa ya Punya value tersendiri Dari produk ini Dan harganya Lebih tinggi tentunya Kalau bahasa Inggris itu kan Brown sugar itu ya Betul Brown sugar Kalau kita cappuccino kan Ada dua pilihan tuh Iya Gula putih Atau gula Saya pasti pakai yang ini Iya Iya Harus dong Harus Produk asli Jawa Barat Oke silahkan duduk Siap Alias kolonial Iya Neng Yili Jadi Neng Yili Aku selalu penasaran Kalau lihat anak muda Yang mau kembali ke desa Pendidikannya Pendidikanmu apa Saya terakhir D3 Apa Manajemen komunikasi Oke Lalu Bagaimana ceritanya Kamu kemudian tertarik Untuk jadi petani Gula aren ini Ceritanya awal Mulanya karena Saya tinggal di kampung Di daerah Bandung Barat Pak Dimana Potensi gula aren ini Sangat tinggi Disara Masyarakatnya Mayoritas Penghasil gula Di daerah Sindangkerta Tersebar Sebanyak 36 hektare Eh di Di 36 hektare Pohon aren Apa sih Tanah itu Pohon arennya Sangat Banyak lah Bergunung-gunung Nah Tapi Banyak sekali Petani yang memang Terfokus Atau Bukan terfokus Terkontrak oleh Tengkelak-tengkelak nakal Padahal gula Semut ini Atau gula aren ini Prosesnya sangat panjang Ini lahan-lahan Milik warga desa ya Ada Tanah carik desa Ada perhutani Ada juga yang memang Milik masyarakat disana Apa yang kamu lakukan Bisa cerita sedikit Saya membentuk Sebuah Wadah Atau komunitas Social enterprise Dimana Bukan hanya berusaha Tapi ada Sosialnya Jadi hasil Daripada penjualan ini 5% Kita kembalikan lagi Untuk para petani Dan masyarakat Di daerah Baik untuk Pengembangan kapasitasnya Untuk Pengembangan Sumber dayanya Atau juga Regenerasi Daripada petani Jadi Teng abi hungkul pak Jangan saya aja Yang jadi petani milenial Tapi harus ada Regenerasi Kalau orang tua Profesinya apa dulu Kalau orang tua Ibu saya Mengurus rumah tangga Oh ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Kalau bapak Buruh harian pak Saya bukan lahir Dari orang kaya Yang memiliki Apa ya Harta yang memang Langsung intan Tapi saya dididik Dari bawah Dari nol Bapak saya hanya Seorang Supir Ikan Dan juga Alhamdulillah beliau Sebelum Setelah jadi supir Juga mengembangkan Ikannya sendiri pak Jadi punya tambak Nah sekarang Karena sudah Usianya sudah Inilah sepuh Jadi Biarkan anak-anaknya Yang membahagiakan Ibu bapak Kalau pas lulus Tadi apa D3 komunikasi Sempat bekerja dulu Nggak di bidang lain Bekerja pak Di bidang apa Oh ketor kecamatan Jadi staff disana Iya jadi staff Terus tiba-tiba Balik kanan Ngurus ini Satu waktu pak Yang memang Bukan habis ya Tapi tidak ada Apa ya Ya tidak ada Waktu yang untuk Saya bisa mengekspresikan diri Karena kan Saya berangkat dari pagi Jam 6 jam 5 pulang Karena kan jaraknya juga jauh Nah ketika Saya mulai Apa ya Berpikir Bagaimana caranya Punya penghasilan Juga yang setiap hari Kan kalau Jadi honorer Setiap bulannya pak Itu pun juga kan Tidak tentu Teruskan Kedepan katanya Ada pengurangan Honorer di tahun 2023 Nah saat itu Saya Memutuskan untuk Resen pak Dan mencoba Menciptakan Pekerjaan Dan untuk Juga menciptakan Lapangan pekerjaan Bagi teman-teman saya Ataupun petani daerah Oke Sampai disini dulu Kang Emil Karena kita mau lihat Profil dari Neng Yuli Berikut ini Pemprov Jawa Barat Memiliki misi Untuk menumbuh kembangkan Kewirausahaan muda Di Jawa Barat Dan mengubah Wajah pertanian Menjadi segar Melalui program Petani Milenial Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak malu Apabila disebut Sebagai tukang gula Karena melalui Gula aren Dirinya mampu Mengeksplore diri Dan bermanfaat Bagi orang lain Terima kasih Itu kan dianggap Tinggi juga Ongkosnya Nah dari program Pemerintah Provinsi Jabar sendiri Ada gak Bantuan-bantuan Untuk memudahkan Hidup para petani Sehingga mereka Bisa lebih sejatera Saya kira tadi Bang Andi Jadi Negara itu Menyediakan bantuan Sesuai kebutuhan Ya Tiap tahun Kita ngasih Bibit kopi Misalkan Ya Kan kopi itu Dimulai dari bibitnya dulu Kalau dia bibitnya jelek Ya nanti Terlanjur bertahun-tahun Hasilnya gak maksimal Nah kita ada program Di bibit itu Ada yang butuhnya Teknologi permesinan Misalkan Kayak tadi ya Pake mesin Apa Itu kita bantu mesinnya Karena Urusan Di Di Apa Di pertaniannya Sudah selesai Nah jadi program itu Selalu ada Dan kami berikan Sesuai Kebutuhannya Apakah Macetnya di penjualan Makanya kita sediakan Forum of Taker tadi Forum yang dijamin Pembelinya Karena pembelinya Sudah kita kumpulkan Untuk jadi Pembeli dan pembina langsung Kalau masalahnya Di perbankan Ya ada BJB Permasalahnya di alat Kita hibah alat Masalahnya di benih Tadi kopi Kita kasih benih juga Jadi gak Gak sama banget Tiap Oke Tiap Apa Kebutuhan masing-masing Nah manfaat Yang dirasakan petani Dengan apa yang Neng Yuli lakukan ini apa Alhamdulillah Peningkatan kesejahteraannya Jadi yang tadinya Bergantung ke Tangkulak Sekarang Sudah tidak bergantung lagi Didukung oleh Pendanaan dari mana Untuk memperbesar usaha Untuk Sementara ini Masih Dana sendiri pak Kemarin juga Sempat ditawarkan oleh Dinas Perkebunan Untuk mengakses Skor Tapi untuk saat ini Sesuai dengan Kebutuhan Kita masih Berputar Di modal sendiri pak Dan alhamdulillah Juga tadi Alat-alat yang tadi Di video itu juga Pemberian dari Pempro pak Alhamdulillah Dari Dinas Perkebunan Di Dinas Perkebunan Lewat Balai Bening Pasarnya kemana ya Dijual kemana nih Pasarnya Kalau untuk Yang kemasan ini Lebih ke Modern dan retail pak Kebetulan Di Tasik sendiri Karena ini dari Tasik pak Tadi kan Dari Bendung Barat ya Terus karena Saya sudah nikah Dan punya suami Saya harus ikut ke suami Dan ambillah Juga disana Menggali potensi Suaminya di Tasik Iya di Tasik Untuk sekarang Karena pandemi Pak di 10 juta pak Oh Oke Karena Itu menurun Menurun pak Pas sebelum pandemi Awalnya itu bisa Satu minggu bisa sampai 25 juta pak Oh di zaman sebelum pandemi Nah manfaat yang dirasakan Petani dengan apa yang Neng Yuli lakukan ini apa Alhamdulillah Peningkatan kesejahteraannya Jadi yang tadinya Bergantung ke Tengkulak Sekarang Sudah tidak bergantung Lagi Kedua juga kan Kualitas produknya Juga lebih bagus Karena kita modifikasi Terus untuk Packagingnya sendiri Dan kita juga Tidak hilangkan Apa namanya Identitas dari petaninya sendiri Karena ini petani Sukaratu Di Kabupaten Tasikmalaya Kita tetap angkat Ada ceritanya Ada narasinya Tetap ya Di belakang juga kan Ada amanat galunggung Yang kita Apa ya Tuliskan di belakang Packaging ini Ada puisi bahasa Sunda Di sini Coba dibacakan dulu oleh Gubernur Yang bahasa Sundanya Terlalu panjang lah ya Tapi intinya Terjemahan bahasa Indonesia Ini amanat galunggung ya Amanat dari leluhur Ada dahulu Ada sekarang Tidak ada dahulu Tidak akan ada sekarang Ada masa lalu Ada masa kini Bila tidak ada masa lalu Tidak akan ada masa kini Ada pokok kayu Tidak akan ada batang Bila ada tunggulnya Tentu ada catangnya Ada jasa Ada jasa Ada anugerah Tidak ada jasa Tidak akan ada anugerah Nah ini kalimatnya dalam bahasa Sunda Tapi kalau diterjemahkan Tentang kearifan lokal Menghargai masa lalu Menghargai kerja Supaya terkejar cita-cita di masa depan Nah Kang Emil Kang Emil kan banyak sekali bantu Terutama UMKM ya Melalui Instagram Atau media sosial ya Mempromosikan Tapi ini kan salah satu Gimik pemasaran ya Dengan pantun Dengan menceritakan kearifan Nah seberapa pentingnya Ini mumpung banyak anak-anak Petani milenial Yang mungkin Aduh gimana cara memasarkan Produk aku Dengan cara yang unik Nah narasi itu seberapa pentingnya Nah ini bedanya Petani milenial dengan konvensional Kelompok yang sekarang kita wisuda ini Pasti punya akun media sosial Saya setiap hari Bang Andi Itu mempromosikan dua produk UMKM Di Instagram story saya Follower kan lumayan lah 15 juta lah ya Itu Modal, modal Bukan Ceritanya itu setiap Habis saya promosikan Tiap hari Selalu nge-DM Pak Kewalahan pesenan Ya karena Banyak yang Ini Jadi poin saya sebagai pemimpin Gak hanya regulasi Gak hanya bikin sistem Akun pribadi pun Kan begitu ya Kita gunakan Karena kebutuhannya Ternyata bukan modal Bang Andi Bukan modal Bukan alat Ternyata butuh promosi Ya sudah Saya punya akun itu Saya promosikan Dan hasilnya Seperti itu Jadi ini juga pasti Akan rame Akan sukses Dengan promosi-promosi Cara hari ini ya Yaitu Menggunakan media sosial E-commerce Dibanding jualan door to door Di desa-desa Jawa Barat kan Sekarang dilengkapi namanya Talisa Pusat Digital Desa Jadi warga desa Dibukakan akun E-commerce-nya Di balai desa Sehingga ada Merk sabun contohnya Dulu omsetnya door to door Hanya 10 juta Sekarang ratusan juta Karena tetap tinggal di situ Tapi jualannya Senusantara Oleh e-commerce Nah itu hanya terjadi Di era mereka Di era milenial Yang tidak terjadi Di era orang tuanya Jadi saya yakin Ini pasti akan mendunia Jadi tinggal di desa Rejeki kota Akses mendunia Bisnis mendunia Nah ada rencana ekspor Kalau kemarin ini sampel-sampel Sudah ke luar pak Kayak ke Turki Ke Cimahi Terus ya Ya yang terakhir Ke Dubai Sehingga ya mudah-mudahan Satu hari Kita lihat Apa yang kita saksikan Produknya disini Sudah ada di berbagai negara Amin Oke sukses Neng Yuli Tentu ada satu hal Yang aku ingin Karena tadi kan Ini pejuang ya Kalau ceritanya gini Kayaknya enak banget Gitu ya 10 juta Pernah 25 juta Tapi tantangan terbesar Atau terberat Yang pernah dihadapi Apa untuk Bisnis atau usaha ini Di tahun 2019 Saya juga pernah rugi Sampai dengan puluhan juta Iya pak Itu karena Tadi adanya Tengkulak yang masuk Itu sudah di packing Satu ton lebih Tidak keluar semuanya Dan si petaninya Juga malah Apa ya Malah lari Ke tengkulak lain Dengan harga yang Memang beda sedikit Padahal itu kan Hanya sebentar Kalau kita continue Nah disana juga Saya sempat ingin Mengakhiri menjadi Pengusaha gula Tapi disisi lain Selain daripada Kebutuhan pribadi Dan orang tua Disana juga ada hak Petani yang harus Kita perjuangkan Terus Boleh tahu rugi berapa? Itu sampai 80 pak Ini Bang Andi Cerita-cerita ini Penting Kenapa? Untuk cerita Kita kan mendaki gunung Tadi ya Dalam perjalanan Sukses ke puncak itu Selalu ada setback lah Tapi kan ternyata Setelah 2019 Tidak menyerah ya? Tidak menyerah bangkit Alhamdulillah Karena adanya program Petani Milenial ini Disbun Jabar Terus mendorong saya Naik Naik-naik Kamu bisa Bisa-bisa Naik-naik ke puncak Alhamdulillah Yang tadinya Ngedon Kembali Lagi Berdiri Dan alhamdulillah Sampai saat ini Saya bisa bertahan Menjadi Petani Milenial Gura Aren Iya Banyak sekali memang Anak muda Yang ingin sukses Secara instan Kang Emil ya Kita lihat Hari ini dia bikin Usaha apa Dia berharap besok Bangun tidur Udah jadi miliarder Itu gak ada Itu cerita-cerita dongeng Semata Harus ada proses Cuma prosesnya bisa Dipercepat Akselerasi Udah paling benar Jadi Petani Milenial Daripada jadi Crazy Rich Ditangkap polisi Iya Iya Betul Ini organik Organik Tumbuhnya organik Memang Memang jatuh bangun Ini memang pejuang Naik ke puncak gunung Pasti ada Aral melintang Tapi kalau memang Ditekati Komitmennya tinggi Itu bisa sukses Karena kalau kita belajar Dari orang-orang sukses Kan begitu ya Ada yang sampai 99 atau 900 kali Jatuh bangun Jatuh bangun Akhirnya di usia 72 tahun Baru dia sukses Oke Neng Yuli Terima kasih Sudah berbagi cerita Pada kami semua Doa kami Agar Neng Yuli Sukses selalu Sampai jumpa di Dubai Sampai Amin Itu janji Oke Terima kasih Kita berikan aplaus Yang meriah Untuk Neng Yuli Ya Baik Berikutnya Kang Emil Ini lagi-lagi Banyak saya yakin Di antara Teman-teman Petani Milenial Yang antara Pendidikannya Dengan profesinya Sekarang gak nyambung Tapi kan ini Eranya Era disruption Era dimana Tidak lagi Tanda kutip Bukan gak penting Pendidikan Tapi Tidak lagi Mengikat kita Kalau kita Kuliah psikologi Tadi disebutkan Gak harus jadi Sekiater Atau gak harus Jadi ekspert Di bidang itu Tapi bisa juga Punya kegiatan Termasuk jadi Petani Milenial Saya arsitek Jadi gubernur Kan nyambung kan Contoh lah Bang Ani dulu pendidikan apa? Kalau gitu berhenti aja Jadi gubernur Stop aja Itu udah salah kan Salah langkah kan Oh enggak ya Aku Anak STM Jurusan mesin Mesin kan Sekarang jadi ahli komunikasi Tepuk tangan buat Bang Ani Jadi gak usah khawatir Tapi hari ini kita akan dengarkan Karena Tamu kita Petani Milenial Yang ikut dalam program ini Juga pendidikan Dengan apa yang dia lakukan Gak nyambung Tapi Kenapa kok dia bisa Dinilai sukses ya Ikuti terus Kick Ani Kalau dengan kondisi sekarang Pendapatan per bulan Keseluruhan berapa? Nah untuk pendapatan ini Kalau satu bulan itu Di kelompok Tani Ticipta ini Hampir 1,5 Itu minimum 1,5 miliar Itu minimum Didukung oleh Kang Emil Tadi kan kita udah Ngobrol dikit Bahwa Banyak diantara Petani Milenial ini Ternyata antara pendidikan Dan apa yang dia kerjakan Sekarang itu berbeda Bagaimana Anda melihat Anak-anak muda Yang sekolahnya apa Jadinya apa Dan sukses Ya saya kira Tidak semua Yang namanya pendidikan itu Tujuannya untuk mencari pekerjaan Pendidikan itu kan Mengubah Pola pikir kita Untuk bisa beradaptasi Dengan masa depan Nah jadi ada yang Pendidikannya cocok Dengan pekerjaannya Ada pendidikan yang berbeda Tapi dua-duanya Menurut saya keberhasilan Yang penting kan Hidupnya bermanfaat ya Bermanfaat sesuai jurusannya Atau bermanfaat Berbeda dengan jurusannya Nah nanti ini contoh Walaupun beda Saya yakin hidupnya Bermanfaat Karena sukses sebagai Petani milenial Macam-macam Makanya tadi Dalam data kita Itu ada psikolog Ada sastra Ada seni Yang dalam bayangan Karir konvensional Tentunya bukan pertanian Tapi ternyata Mayoritas tertarik Mengurusi pertanian Saya kira Perlu diapresiasi Pola pikirnya Menteri kesehatan kita Juga lulusan fisika Contoh kan Jadi sekarang Sudah tidak ada lagi Handicap Untuk masuk ke Bidang apapun juga Setelah kita Menyelesaikan Pendidikan kita Di bidang apapun juga Sekarang pintu Terbuka luas Tergantung apakah kita Mau untuk berjuang Di pilihan kita Dan memberi manfaat Dan memberikan manfaat Buat banyak orang Baik Kita sambut Ujang Margana Asik Oleh-oleh lagi Tapi bawang ini Gimana Ujang Ujang Sehat Alhamdulillah Itu bawang Buat saya Atau buat Pak Gubernur Tentukan pilihan Silahkan Silahkan duduk Silahkan Ujang Betul Pak Umur berapa sekarang Umur sekarang 28 tahun Pak Jadi dulu lulusan apa Dulu itu Saya ngambilnya itu PC Pak Administrasi negara Salah satu Universitas Algi Pari Di Bandung Oke Selesai Selesai 2015 Selesai Sekarang petani apa Sekarang ini Petani bawang Pak Bawang aja Bawang aja Ada juga kita Petani kentang juga Kentang itu kebetulan Sudah Masuk industri Kalau kentang itu Kita bermitra dengan Indofood Kentang itu ya Buat potato Sudah ada yang menampung ya Hasil produknya Hasil menampung Nah ini di wilayah mana nih Ini itu ada di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Pak Ini Tanahnya Lahannya Milikmu sendiri atau Lahannya itu Kalau disana itu Kebanyakan itu Lahan milik Petani sendiri Oh petani Ada berapa petani Yang sekarang Aktif membantu Ya kalau sekarang ini Kelompok tani juga Kita juga Awalnya itu Ya Dari kelompok tani Pak Oke Buat kelompok tani lah Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya kita lihat Siapa sebenarnya Ujang Margana ini Ini dia Tayangannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terus memperkuat Sektor pertanian Demi ketahanan pangan Dan pemulihan ekonomi Salah satunya Dengan mengajak Para petani milenial Ialah Ujang Margana Pria lulusan Sarjana pendidikan ini Tak ragu untuk menjadi Seorang petani Yang setiap hari Bergelut dengan tanah Dan canggul Di tanah kelahirannya Kecamatan Cimbenyan Kabupaten Bandung Ujang melihat potensi besar Di sektor pertanian Kemudian ia pun Berinisiatif Untuk menggarap Lahan pertanian Bawang merah Milik ayahnya Setelah mendapat Gelar sarjana pendidikan Di tahun 2015 Ujang dan kakaknya Bersama petani lainnya Berupaya mendorong Sektor pertanian Dengan membentuk Kelompok tani Tericipta Dengan adanya Kelompok tani ini Ujang mampu Meningkatkan produksi Dan mengatasi Kendala yang ada Tidak mudah Bagi pemuda Berusia 29 tahun ini Menjadi seorang petani Perlahan dan pasti Pertanian Ujang pun Semakin berkembang Dari yang awalnya Menggarap Satu hektare lahan Kini menjadi 35 hektare Saat panen tiba Lahan pertanian Bawang merah Milik Ujang Dan kelompok Tani Tericipta Mampu menghasilkan 25 ribu ton Bawang merah Sistem pertaniannya pun Sudah mengadopsi Teknologi Internet of Things Atau IOT Melalui penggunaan IOT Ujang dengan mudah Memonitor seluruh Lahan pertaniannya Baik dari sektor Pengairan Suhu lingkungan Dan lainnya Ujang tak pernah berhenti Untuk belajar Soal pertanian Meskipun Ia bukan lulusan Sarjana pertanian Bagi Ujang Pertanian menjadi Sektor menjanjikan Bagi generasi muda Asal menjadi Petani yang cerdas Mandiri dan Lestari Selain mendapat Keuntungan besar Juga membantu Ketahanan pangan Dan kelestarian Yang menarik tadi Kang Emil Dari awal kan Kang Emil bilang Bahwa yang membedakan Petani milenial Dengan yang konvensional Adalah memanfaatkan Teknologi Tapi sebelum Nanti kesana Cerita bagaimana Pentingnya teknologi ini Kang Ujang Kang Ujang ini kenapa Memilih jadi petani Petani bawang Pertama itu Motivasinya itu Kita ini melihat Dari segi Ini apa Mungkin bisa dikatakan Potensi daerah juga Potensi daerah itu Yang ada di Desa Mekarmani Kecamatan Cemenyan itu Adalah sektor pertanian Dimana sektor pertaniannya ini Mungkin bisa dikatakan Mungkin kategorinya itu Mungkin bahan pangan Kebutuhan nasional Diantaranya itu Adalah bawang merah sendiri Nah setelah itu Saya pada tahun setelah Lulus studi Waktu itu S1 Di Universitas Algi Pari Kita membuat organisasi Organisasi yang bernama Kelompok Tani Tercipta Kenapa kita membuat Kelompok Tani Tercipta ini Karena awalnya itu Kita melihat Keluhan-keluhan Biasanya itu Para petani itu Kadang petani itu Hanya fokus itu Untuk bercocok tanam Namun petani itu Setelah hasil panen Nah petani itu Bingung Misalkan mau jualnya itu Kemana Nah akhirnya Kita bentuk Sebuah organisasi Yang bernama Kelompok Tani Tercipta Dan pada tahun 2017 Kita ini Sudah Mulai Inilah Apa Kalau itu bisa dikatakan Kita ini sebagai optekernya Opteker Dari Berapa Hampir 200 hektare Saat ini Yang kita kelola Hampir 300 petani Pak Gubernur Sekarang itu Yang kita bina Yang ada di Kecamatan Cimenyan Nah kebetulan Kalau Misalkan Untuk menjelang HBKN Hari besar keagamaan Atau hari raya apa Itu Kita ini ikut Andil juga Dalam stabilisasi harga Nah stabilisasi harga ini Dalam rangka Stabilisasi harga Untuk mengamankan pasokan Misalkan untuk tahun Sekarang ini Dari Kementerian Pertanian itu Kita suruh mengamankan itu 5000 ton Bawang merah Untuk Jabodetabek Nah ini menarik Kang Emil Karena ini ada kaitannya Dengan diundang Presiden ya Pak Jokowi ya Ini ada pengorbanan Jadi jangan menganggap Ini perjuangan aja Tapi ada pengorbanan Pengorbanannya adalah Ketika harga bawang Lagi bagus-bagusnya Lagi tinggi-tingginya Mereka diminta Untuk mengamankan Sehingga harga itu Bisa turun Walaupun Menderita ya Yang penting di atas BOP aja Pak Kalau petani itu Ini harga lagi Misalnya 15 ribu Per kilo Kamu dan Para petani Jual berapa? Waktu itu 2016 itu Kejadiannya itu Angka di Jakarta itu Per kilonya itu Bawang merah itu Hampir 120 ribu Waktu itu Sementara harga di tingkat petani aja Waktu itu udah 30 ribu Nah kami dari Kelompok Tani Tercipta Waktu itu Datang dari Kementerian Pertanian Suruh stabilisasi harga Dengan harga 20 ribu Itu sampai Jakarta Sampai Tanjung Priuk Waktu itu Kita Pasok ke Gudang Bulog Waktu itu 2016 Alhamdulillah Aman Pak Untuk pasokan Tapi kenapa mau? Coba Ini kan pemikiran Jangka panjang Ini menarik sekali ya Kalau dijual dengan harga Pasar hari itu Itu Artinya untung besar ya Tapi kenapa Waktu itu mau? Selain ada rasa nasionalisme Tapi ada pemikiran lain Nah awalnya itu Kalau untuk petani itu Mungkin kalau harga Lagi tinggi itu Itu adalah Suatu keuntungan Nah tapi Di sisi lain mungkin Kalau untuk bawang merah Itu Kalau Angka sudah Mungkin tinggi sekali Akhirnya inflasi Barulah keluar mungkin Bawang dari luar negeri Atau bisa dikatakan Kita import Nah dengan harga Impor itu Waktu itu Sampai ke Indonesia Aja itu Sudah harga 6.000 rupiah Jadi jangka panjangnya Hancur ini harga Jangka panjangnya itu Nah akhirnya Kami dari kelompok Tanda Tricipta ini Berkomitmen Bahkan kita Di karda Yang paling depan Kita untuk Stabilisasi harga itu Kita sanggup Untuk menyuplai Jabodetabek Jadi itu yang dilakukan Dan petani mau Berkorban seperti itu Setelah mendapat Penjelasan dari Kang Ujang Alhamdulillah pada saat itu Petani mau Karena kita Kebetulan Kalau kita ini Sudah sistemnya itu Pola tanam Dan kita Kalau penanaman itu Kita punya analisa Usaha tani Analisa usaha tani itu Biaya kita per hektare Misalkan berapa BEP nya berapa Nah dengan harga 20.000 Waktu itu Kita sudah mendapatkan Labah di 8.000 Per kilo Padahal bisa lebih tinggi lagi Padahal lebih tinggi lagi Kalau kita jual Ke pasar tradisional Jadi kesimpulannya Bekerjasama dengan negara Negara Untuk keamanan tangan Kalau dengan kondisi sekarang Pendapatan per bulan Keseluruhan berapa Nah untuk pendapatan ini Kalau satu bulan itu Di kelompok tanita cipta ini Hampir 1,5 Itu minimum 1,5 miliar Minim ya Itu minimum Minim loh Minim ya Apalagi Kalau kemarin-kemarin itu Pada tahun 2020 Apalagi lagi marak-maraknya Pandemi Nah permintaan Bawang merah kita ini Misalkan ini dari Satu harinya itu 14 ton Kita sampai 30 ton Per hari itu Karena apa? Karena mungkin Pasar-pasar itu ditutup Pasar-pasar ditutup Kita kebetulan Sudah bermitra juga Dengan aplikasi Berbasis online Di antaranya itu Pemasaran online Jualannya online Online Ada juga kita sudah bermitra Sama Tani Hub Sayur Bok Rumah Tani Sopi juga Nah itu bedanya Bedanya Penggunaan teknologi Boleh tepuk tangan Ini fakta yang Anda sebutkan tadi Bedanya dengan orang tuanya Dia jualannya online Pasarnya tidak semata-mata Di situ Termasuk di videonya Bang Andi Tadi saya lihat Cara Nyiram tanamannya pun Tidak pakai tangan Sudah pakai HP ya? Sudah pakai HP Nah awalnya itu Kita 2019 Kebetulan waktu itu Ada program Pak Gubernur Salah satunya itu adalah Desa Digital Nah desa digital ini Awalnya itu Apa Kebetulan datang dari Disko Minpo Sama JDS ya Jabar Digital Service Waktu itu Nah setelah itu Akhirnya itu mungkin Sudah melihat-lihat Ke kelompok lain Namun Akhirnya itu Hanya ada dua Waktu itu Nah yang satu itu Di kelompok tani tercipta Untuk aplikasi ini Namanya itu Habibi Garden ini Jadi penyiramannya itu Sudah otomatis Jadi HP dipijit Dipijit Air nyala sendiri Air nyala sendiri Pribadi penghasilan per bulan Kalau boleh di-share berapa? Kalau sekarang ini 30 juta Satu bulan itu Alhamdulillah Ya Didukung oleh Perubahan apa yang nyata Yang terasa setelah Adanya Penderapan teknologi Ya Dengan cara penjualan Atau marketing online Itu apa Perubahan yang Mungkin perubahannya itu Kalau untuk dari segi Biaya itu Mungkin menekan biaya produksi Kalau untuk aplikasi Habibi Garden ini Yang paling utama itu Terus Mungkin Yang keduanya itu Kita dapat mengetahui juga Apa Misalkan tanaman ini Kekurangan nutrisi Curah hujan Kecepatan angin Jadi ada satu Di satu aplikasi itu Misalkan kalau Tanamannya itu Kekurangan nutrisi Jadi langsung Kayak WA masuk aja gitu Jadi kayak WA masuk lagi Jadi kita Oh misalkan ini kurang pupuk Nah jadi kita Beri lagi pupuk aja gitu Oke jadi kualitas produknya juga Meningkat ya Betul Ya Pribadi penghasilan per bulan Kalau boleh di-share berapa? Kalau sekarang ini 30 juta Satu bulan itu Alhamdulillah Kebetulan Setara orang kota-orang kota Bahkan ada yang masih 20-10 ya Oke Baik Nah sebagai Closing statement ini Dari Pak Gubernur Berkaitan dengan Hari ini kan kita Mewisuda 1249 Petani Milenial Nah apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Seluruh petani muda Yang ikut program ini Maupun mungkin Anak-anak muda Yang menonton acara ini Dan tertarik untuk Ikut dalam program Petani Milenial Ya pesan saya sederhana Indonesia Allah berikan Kesuburan yang luar biasa Penduduk juga besar Dan Masa depan Yang tidak terpengaruh Oleh pandemi Oleh hal-hal lain Itu adalah pangan Tapi kalau pangan Dikerjakan dengan konvensional Itu masa lalu Kalau pangan Dikerjakan dengan teknologi Dan digital Itulah masa kini Dan masa depan Maka Kalau Anda Nanti lulus Dari universitas Lihatlah bahwa Masa depan Tidak selalu di kota Hari ini Dengan tiga cerita Tadi Dan kesaksian Anda 1249 Masa depan itu Insya Allah Ada di desa Maka semangat Tinggal di desa Rejeki kota Bisnis mendunia itu Bukan suatu hal Yang mustahil lagi Tapi tadi Program ini Adalah bukan program Karpet merah Yang langsung sukses Program yang Masih panjang perjalanan Tapi jangan khawatir Negara Dalam hari ini Pemprov Jawa Barat Membersamai proses-proses Perjalanan itu Saya doakan Kalau tahun ini Ada 1249 Yang lolos Dan berhasil Tahun-tahun depan Meningkat Sampai suatu hari Petani Mayoritas adalah Anak-anak muda Dan menjadi Kedaulatan pangan Karena kata Bung Karno bilang kan Ciri negara Yang berhasil Kuncinya ada Di kedaulatan pangan Baik Terima kasih Kang Emel Terima kasih Kang Ujang Sudah berbagi cerita Pada kami Dan tentu saja Anak-anak muda Di seluruh Indonesia Dan saya juga Mau berbagi kebaikan hari ini Dengan membagikan buku Bagi siapapun yang menonton acara ini Dan ingin mendapatkan buku ini Millenial Nusantara Bagi Anda yang Ingin mendapatkan buku ini Anda bisa mendapatkannya Melalui quiz Di media sosial Geek Andy Show Yaitu di Twitter Instagram Facebook Dan bagi Anda yang tadi Menonton acara ini Dari tengah Jangan khawatir juga Anda bisa mengikuti Episode kali ini Dari awal Di MetroTVNews.com Ada juga Cuplikannya Di Youtube Geek Andy Show Dan bagi Anda Yang ingin berbuat baik Ada cara yang mudah Tinggal klik Benihbaik.com Maka Anda bisa Berbagi kebaikan Kepada saudara-saudara kita Di seluruh Indonesia Sebelum kita tutup Kita ikuti dulu Wisuda Petani Millenial Angkatan 2021 Hari ini Dan semoga ini adalah Babak baru Dari citra Pertanian Indonesia Dimana anak-anak muda Kembali ke desa Untuk menjadi Petani Baik Jadi prosesi Wisuda Hari ini Dilakukan Secara simbolik Ada lima Petani Millenial Mewakili 1249 Petani Millenial Yang hari ini Berbahagia Karena sudah Selesai mengikuti Program Petani Millenial Dan tentu saja Kita harapkan Dengan semangat Dari para petani muda ini Indonesia akan bangkit Mampu bersaing Dengan bangsa-bangsa lain Di dunia Secara simbolik Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini Angkatan 2021 Petani Millenial Jawa Barat Secara resmi Di Wisuda Teman-teman yang lain Silahkan Kalau mau pakai Sudah boleh pakai Jacketnya Atau rompinya Silahkan Teman-teman Bersama-sama Kita berikan Dibu Sekali lagi Untuk Petani Millenial Dan teman-teman Di rumah masing-masing Silahkan juga Mengenalkan Rompinya Sebagai tanda Bahwa hari ini Teman-teman Adik-adikku tercinta Sudah di Wisuda Sebagai petani Millenial Dan yang terakhir Tadi Baik Sekali lagi Kita berikan Aplaus Untuk teman-teman Yang mewakili 1249 Petani Millenial Yang di Wisuda Hari ini Kita berikan Aplaus Untuk kita semua Baik Itu tadi Puncak Dari episode Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Dan akhirnya Sampai jumpa Di episode Berikutnya Aplaus 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 domestik Aplaus A tambana